Laporan adanya kejadian ataupun tindakan upaya pencurian yang dilaksanakan di laut Terus kemudian dari informasi tersebut Gus Kamla Kuarmada 1 memerintahkan Uncur-uncurnya yaitu KRI Siwar dan KRI Halasan Untuk menuju lokasi Pulau Nipah Dimana informasi yang kita terima untuk dilaksanakan pengejaran kepada para pelakunya Dan Alhamdulillah sekitar 0800 Kota Kosal Telah Nalbatam itu telah berhasil melaksanakan penangkapan terhadap 3 orang pelaku Dan sebenarnya seluruhnya 5 orang Pelakunya ya Seluruhnya ada 5 orang namun yang Tendiri Akan tetapi identitas yang bersambutan sudah kita Yang nanti akan lanal bekerja sama dengan instansi terkait Dalam hal dari pulau Mungkin akan melaksanakan pengejaran Pelaku sudah berhasil Kita identitasnya dan sebagainya sudah kita pegang Perlu kita hukum bersama bahwa Perairan Tanjung Balai Karimun Nipah dan sekitarnya Dari Selat Malaka Nah sampai dengan saat ini Di Selat Malaka Mampusat Singapura itu merupakan akses transportasi laut penting Yang menghubungkan antara Samudera India dengan Samudera Pasidik Kita bisa mengambil defisa dari aktivitas tersebut Itu luar biasa Akan memberikan konstitusi positif Dan konstitusi defisa yang luar biasa Namun demikian karena bahkan Special traffic service pun Dari mulai Selat Malaka Sampai dengan Selat Singapura Itu tidak